Hai, Sobat Pecinta Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan rezeki kita dilancarkan ya Amin Bagi kawan-kawan yang baru pertama datang ke channel ini, kami ucapkan selamat datang di Catur Talk Indonesia Mari kawan-kawan kita support channel ini untuk tetap dapat bertumbuh dan berkembang menuju channel yang lebih baik Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah puzzle atau problema catur yang dianalisis langsung oleh engine komputer Termasuk Houdini, Stockfish, dan Ripka Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan melihat bagaimana engine sendiri menyelesaikan puzzle ini Oke teman-teman, ini dia vajelnya Dan kita akan melihat bagaimana engine mengerjakan vajel ini Dimana gajah 6 dengan warna yang sama dapat membuat skagmat pada buah hitam Dan sebelum itu teman-teman, coba anda pause video ini Apakah anda bisa menemukan langkah demi langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini? Tuliskan di kolom komentar ya Oke teman-teman, kita langsung membahas Maksudnya, engine-nya yang langsung membahas Saya cukup membuat langkah yang disarankan oleh engine Teman-teman, engine menyarankan langkah pertama ialah dengan gajah CF-6 Dimana bisa dengan gajah D8 ataupun dengan gajah H4 Semisal dengan gajah D8 ke F5 Maka tentu saja, hitam tidak bisa melangkah kemana-mana Karena semuanya terkontrol oleh putih Sehingga satu-satunya ialah A6 Dilanjutkan gajah ke B2 A5, gajah ke A1 sebagai tempo A4, gajah ke F6 A3, raja ke C3 Tentu saja, pada posisi ini putih memberi kesempatan kepada hitam untuk memukul gajah Dan apabila juga pada posisi seperti ini Semisal, raja berpindah ke B1 tidak memukul gajah Maka sama saja Raja ke B3 A2 Raja ke C3 Sehingga otomatis raja harus memukul gajah Dan diakhiri dengan raja ke C2 skagma Oke kawan-kawan Dan apabila pada posisi seperti ini Raja memukul gajah Maka engine melanjutkan Raja ke B3 open skag Raja berpindah ke B1 Gajah ke A1 Tidak ada langkah bagi hitam Kecuali dengan A2 Maka putih lagi-lagi memberi kesempatan kepada hitam untuk bergerak Dengan raja ke C3 Menutup akses skag dari putih Sekaligus mengorbankan gajahnya Sehingga tidak ada pilihan bagi hitam Kecuali memukul gajah Maka diakhiri dengan raja ke C2 skagma Bagaimana teman-teman? Luar biasa ya? Bagaimana Stockfish, Houdini atau Rifka Menyelesaikan bajel ini? Dan seperti biasa teman-teman Saya menyediakan bajel Tolong jawab di kolom komentar Bagi anda yang menjawabnya benar Kita akan mempin jawaban anda Sehingga semua kawan pecinta catur mengetahui Ini dia kawan bajelnya Hitam melangkah dan menang Tuliskan di kolom komentar Dan kita akan mempin jawaban yang benar ya Baiklah teman-teman Mari terus berlatih Dan semoga channel ini bermanfaat bagi anda Dan tuliskan juga di kolom komentar teman-teman Bagaimana kesan dan pesan anda terhadap channel ini Untuk menuju channel yang lebih baik Dan semoga bajel ini juga bermanfaat bagi kita semua Untuk referensi bagi kita Bermain catur selanjutnya Salam catur talk Indonesia Keep sharing and keep loving Bye-bye